Halo, di video kali ini akan dibahas tentang tablet salut selaput Vavipiravir yaitu obat yang diberikan untuk pengobatan covid-19 atau covid-19 dengan varian-varian yang sedang berkunculan simak videonya sampai selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ya nah di video kali ini akan dibahas tentang tablet salut selaput yaitu Vavipiravir nah, anda diberikan obat Vavipiravir untuk pengobatan covid-19 atau covid-19 nah, akan tetapi ada beberapa yang harus diperhatikan seperti dosisnya nah, dosis Vavipiravir ini dalam satu tablet selaput mengandung 200mg jadi dosisnya itu 200mg dalam satu tabletnya apa sih itu Vavipiravir? Vavipiravir merupakan obat antivirus yang memperoleh izin erdar di Jepang untuk pengobatan influenza dimana obat antivirus influenza yang lain tidak efektif atau kurang memadai saat ini obat Vavipiravir belum tersedia di Indonesia satu tablet Vavipiravir mengandung Vavipiravir 200mg nah, akan tetapi sekarang sudah tersedia ya di Indonesia belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan kemanfaatan Vavipiravir untuk mengobati beberapa pasien covid termasuk pasien yang dirawat di rumah sakit nah, Vavipiravir digunakan untuk menghentikan virus covid-19 agar tidak menyebar di dalam tubuh sehingga dapat membantu Anda merasa lebih baik Vavipiravir merupakan obat yang masih dalam pengujian sehingga belum diketahui pasti kasiatnya untuk mengobati covid-19 Badan POM memberikan izin penggunaan emergensi atau darurat Vavipiravir untuk mengobati covid-19 akan tetapi penggunaan darurat ini diperbolehkan hanya untuk pasien covid-19 dewasa dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang informasi kasiat dan keamanan penggunaan Vavipiravir untuk pasien covid-19 masih sangat terbatas juga nah, siapa yang tidak boleh menggunakan Vavipiravir nih? ternyata juga ada ya yang tidak boleh menggunakan obat ini meskipun positif covid nah, yaitu adalah apabila kita atau Anda sedang atau diduga hamil dan menyusui selain itu jangan digunakan apabila Anda atau kita memiliki riwayat reaksi alergi terhadap Vavipiravir nah, oleh karena itu harus ada pengecekan terlebih dahulu nih misalnya apa yang harus diberitahukan ketika akan membeli membeli Vavipiravir ini di apotek untuk menyampaikan ke tenaga kesehatannya atau karyawannya terlebih dahulu yaitu beritahu jika Anda memiliki alergi kemudian memiliki penyakit ginjal atau hati serta juga hepatitis memiliki diabetes atau riwayat gula darah rendah sedang hamil atau merencanakan kehamilan sedang menyusui memiliki penyakit yang serius memiliki penyakit gout hiperurisemia atau kadar asam murat darah tinggi nah, juga sedang mengkonsumsi obat-obatan lainnya nah, bagaimana jika mengkonsumsi Vavipiravir ini bagaimana dosisnya dan bagaimana cara minumnya Vavipiravir diberikan kepada Anda untuk diminum melalui mulut setiap hari nah, jadi minumnya langsung ditelan dengan menggunakan air ataupun bisa menggunakan makanan juga ya dengan dosis yang disarankan oleh dokter dosis optimal Vavipiravir untuk mengobati covid-19 belum diketahui Anda akan diberikan tablet Vavipiravir hingga maksimum 14 hari berdasarkan pertimbangan dari dokter apabila Anda sedang menyusui maka diharuskan untuk menghentikan menyusui karena Vavipiravir dapat terdistribusi dalam air susu ibu kemudian Vavipiravir terdistribusi dalam sperma jika Anda merupakan pasien pria maka Anda diharuskan untuk menggunakan metode kontrasepsi yang paling efektif seperti kondom selama masa pengobatan dan 7 hari setelah pengobatan berakhir Anda juga diharuskan untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan wanita yang sedang hamil nah itu tadi beberapa informasi yang dapat disampaikan tentang pengobatan covid-19 yaitu dengan tablet Vavipiravir nah obat ini bisa digunakan untuk pengobatan covid-19 yang ringan hingga dewasa pada pasien dewasa dari mulai usia 18 tahun atau lebih jadi mulai 18 tahun ya terima kasih sudah menyaksikan video kali ini selamat datang kembali di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati